Sosok Yogi Ilham, kekasih baru Natalia Holscher, langsung menjadi perhatian publik setelah dipamerkan di TikTok. Natalia tanpa ragu-ragu memamerkan Yogi Ilham, sebagai pacar barunya kepada penonton saat live di TikTok. Warganet pun langsung penasaran. Sosok Yogi Ilham yang berhasil membuat Natalia Holscher move on dari Sule. Bahkan, ibu satu anak itu tak canggung mencium kening. Sang kekasih di depan kamera dan kini keduanya sudah go public. Tingkah bucin dua sejoli itu tak malu-malu. Disiarkan secara langsung di TikTok. Kemudian Natalia Holscher yang berada di sebelahnya. Iseng ingin membiarkan sambut Yogi. Sang kekasih memiliki rambut panjang sepundak. Natalia Holscher pun tampak seperti melepas kunciran rambut Yogi Ilham. Dan berniat untuk membenarkannya. Di sela-sela itu, Natalia Holscher tampak mencium kepala sang kekasih. Lantas, siapa Yogi Ilham sebenarnya? Sosok Yogi Ilham pacar baru Natalia Holscher. Baru-baru ini terungkap bahwa Yogi Ilham masih berondong. Dan usianya cukup berada di bawah Natalia. Usia kekasih baru Natalia Holscher itu. Bahkan diketahui seumuran dengan Rizky Febian. Anak sulung Sule. Namun, ada yang menyebut bahwa Yogi Ilham ini mencari kepopuleran. Dengan mendekati mantan istri Sule itu. Ia bahkan tak malu pamar kemesraan. Di media sosial hingga menuai pro dan kontra dari warganet. Ada yang memberikan dukungan terhadap hubungan tersebut. Tapi ada pula yang menyentil bahwa hubungan tersebut hanya sebuah sensasi. Baik Natalia maupun Yogi disebut-sebut sengaja membuat heboh. Untuk mencari sensasi publik. Calon ayah sambung Adzam Adiansyah Sutisna itu. Diketahui memiliki nama lengkap Ilham Prayogi. Yang merupakan seorang influencer dari Pekanbaru, Riau. Ia lahir pada tanggal 14 Februari 1995 dan kini berusia 28 tahun. Jika dibandingkan dengan Natalia Holscher, maka rentang usia mereka hanya 2 tahun saja. Karena, saat ini Natalia Holscher sudah menginjak usia 30 tahun. Yogi sendiri memiliki seorang kembaran. Yang bernama Yoga dan keduanya sering membuat konten bareng. Aksi Yogi Ilham dan Yoga ini berhasil membuat banyak warganet yang tertawa. Selain itu, Ilham Yogi juga merupakan seorang brand ambasador. Dari sebuah toko ponsel di Pekanbaru. Ia sering mempromosikan ponsel yang berasal dari toko tersebut.